yang saya katakan kemarin video tersebut dan kemudian iya iya pemulik itu bisa take down videonya cara yang halus halus tapi mematikan Halo guys semuanya selamat datang kembali di youtube channelnya Moonprank hari ini kita kedatangan tamu spesial mas Vicky oh my god halo guys halo mas Moonprank jadi hari ini mas Vicky saya undang ke youtube channelnya Moonprank teman-teman karena dulu saya sudah sempat datang di youtube channelnya mas Vicky Himpong jadi giliran kali ini saya mengundang mas Vicky Himpong datang disini serta kita akan membahas terkait permasalahan dimana reaktor-reaktor palsu yang saya bilang hal ini harus sering-sering kita edukasikan oleh karena itu saya memiliki program podcast ini yang mana saya akan undang semua youtuber-youtuber pembahasan alibata semua dari luar negeri maupun juga dalam negeri ya teman-teman untuk kita membahas dan edukasi hal ini terus menerus sehingga teman-teman yang menonton bisa dapat memonitor informasi terbaru ini jadi seperti itu mas Vicky apa kabar halo mas Vicky baik ya gimana mas Moon kabarnya juga oh puji Tuhan Alhamdulillah saya selalu sehat-sehat aja mas Vicky kesibukan apa nih sekarang oke kesibukannya sekarang selain buat konten youtube soal mas Alipata juga mengajar masih seperti biasa dan juga ada usaha-usaha kecil luar biasa luar biasa jadi mas Vicky saya mengundang mas Vicky disini yaitu kita ingin membahas terkait topik yang kemarin sempat saya bahas dengan Pak De Bam salah satu pendiri dari Alipars TV channel ya teman-teman nah sekarang saya ingin meminta pendapatnya mas Vicky pribadi ini seperti apa oke ya kemarin juga saya sudah sempat buat konten tentang melihat perbincangan mas Moon Prank sama Pak De Bam membahas soal masalah yang terjadi yang akhir-akhir ini dimana beberapa oknum tersebut melakukan hal-hal yang dimana dapat merugikan banyak Alipars-Alipars yang dimana aku pikir itu masih belum terlalu pandai melihat bahwa ini yang real ini yang fake oke jadi aku pikir secara garis besar juga itu sudah dijelaskan disana dalam podcast tersebut soal talian terjadi apa yang Alipars bisa lakukan dengan hal itu tapi juga disini dalam pandangan saya secara pribadi sebagai konten kreator dimana itu juga bisa sangat merugikan kepada kompetitor atau para konten kreator nah mas Moon Prank sendiri tahu bahwa akhir-akhir sudah banyak bermunculan konten-konten kreator yang membahas soal mas Alipata oke ya disini kenapa saya katakan bahwa mereka bisa dirugikan karena ketika mereka melakukan hal seperti itu cheating maka secara secara algoritma Youtube Youtube akan baca video mereka adalah video yang memiliki traffic yang tinggi karena disana mungkin klik pertayang CTR atau apa itu aku masih kurang ingat nah ketika 30 menit pertama dan mereka itu melihat bahwa ada reaktor yang baru dan kemudian dengan judul yang begitu menarik akhirnya dalam 30 menit pertama mereka upload banyak banyak yang memberikan like banyak yang memberikan komentar entah itu komentar buruk komentar positif ataupun negatif itu Youtube akan membaca memiliki traffic yang tinggi sehingga video mereka akan dikedepankan oleh Youtube si channel-channel yang bahas channel-channel yang membahas konten-konten yang real konten-konten yang jujur masih bertahan dengan hal-hal yang baik seperti itu di kebelakangan ke depan kan atau kebelakangan akan akan dibuat tidak mendapatkan rekomendasi oleh Youtube karena akan mendapatkan posisi yang dibawa dari misalnya aku memberikan contoh yang mungkin simple ketika teman-teman Alibata reaction maka Youtube akan memilih video mereka di tempat yang paling pertama karena seperti itu yang aku katakan tadi bahwa rekomendasi algoritma Youtube membaca bahwa video trafficnya lebih tinggi nah dalam konten kreator mas Alibata itu itu para konten seperti berlomba-lomba satu yang masih yang baru ada yang sudah lama berkarif dan aku mau katakan bahwa ya aku pikir dampak akan kena kepada konten kreator adalah kalau kita sudah banyak banyak pengikut yang dimana itu bisa secara otomatis bisa menopang bisa masih turun mas yang kasihan ini yang baru yang dimana itu pastinya channel mereka akan susah untuk berkembang mas dampaknya akan ke situ rekomendasi semuanya trafficnya mengalah jadi kalau untuk menurut mas Vicky sendiri terkait hal ini apakah ada cara sendiri untuk melaporkan terkait konten-konten tersebut atau gimana mungkin sepengetahuan mas Vicky gimana ya aku pikir cara yang paling keras itu seperti yang mas mengeringkatakan yang saya katakan kemarin video tersebut dan kemudian iya iya pemulik itu bisa take down video cara yang cara yang halus-halus tapi mematikan itu hanya istilah ya mas jadi teman-teman bisa ya saya pikir ini juga mas Pohon pernah bahas bisa teman-teman laporkan dan kemudian pilih konten yang menyesatkan atau yang memakai atau seperti itu ada pilihan-pilihan disitu jika banyak yang melaporkan itu satu saat akan mendapatkan peninjauan dari Youtube sehingga channel itu akan menjauh secara manual bukan by system pasti akan ada peninjauan dan kemudian ketika Youtube men-men Youtube mendapati bahwa wah ini channel ini menekatkan laporan maka itu akan dicabut monetisasinya itu hal yang paling ringan yang sangsi yang didapat yaitu monetisasi berarti hal yang paling gampang yaitu melaporkan sebenarnya ke konten pemilik aslinya karena satu hal disini juga saya lihat karena dirugikan sekali yang konten tidak mereaksi alibata kok seolah-olah mereaksi alibata kurang lebih seperti itu kan nah terus kemudian pertanyaan selanjutnya yang disini masih awam sekali mungkin para penonton juga di rumah masih belum tahu terkait hal ini karena banyak sekali yang berkomentar itu loh kok channel reaksi direaksi sih nah disini saya ingin meminta pendapatnya mas Vicky karena saya lihat mas Vicky disini terkait algoritma sangat-sangat terbuka sekali wawasannya terkait hal tersebut mungkin mas Vicky bisa menjelaskan ke kita terkait kok konten reaksi direaksi lagi sebenarnya itu tuh diperbolehkan gak sih di dalam youtube karena jujur saya pribadi tidak terlalu monitor terkait hal tersebut oke menurut mas Vicky gimana oke jadi pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan menarik untuk dijawab ini mas karena saya sendiri adalah seorang konten kreator yang lebih memilih untuk mereaksi video reaktor daripada mengambil video blood-blood kemudian melakukan pengeditan disana nah disini mas Moon pasti pernah mendengar ada beberapa konten kreator konten besar yang membahas soal masalipata disasi karena disaat ada dari youtube ditinjau manual kontennya sebenarnya re-upload yang dimana sebenarnya dalam mereka itu atau editan mereka itu tidak pelenggaran oleh sistem makanya kenapa mereka bisa membuat konten sampai bertahun-tahun kok misalnya di tahun yang kedua atau tiba-tiba dicabut monetisasi karena editan atau penguploadan mereka itu tidak terbaca pelenggaran oleh tetapi ketika mendapatkan penjauan berkala karena aku pernah membaca dimana penjauan berkala itu melakukan melihat traffic dari sebut nah dari google melihat bahwa channel ini mendapatkan pendapatan yang besar mendapatkan penayangan yang nah disitu suatu saat channel ini mendapatkan penjauan manual oleh pihak youtube dan ketika didapati bahwa itu ada hal yang melanggar peraturan atau kebijakan monetisasi maka itu akan dicabut monetisasinya dan berbicara soal reaksi yang itu termasuk video reaction ya asal yang penting itu yang yang nonton atau yang bahas itu kita sendiri jangan orang lain kemudian di edit sehingga terlihat itu mereaksi kita sendiri yang pemilih konten sendiri wajah kita sendiri nah jadi dalam salah satu hal yang diperbolehkan oleh youtube yaitu video reaction dan konten kreator atau yang kita reaksi tersebut tidak dapat melaporkan kita ya mas menungguh tidak dapat melakukan takedown dari video yang kita reaksi karena itu adalah melakukan sendiri oleh youtube oke jadi bisa kalau mereka mau takedown bisa-bisa mereka ya akan teguran dari youtube karena reaction video nah jadi ketika ada peninjauan berkala dari youtube saya aku pikir channel lolos dari dismonetisasi karena aku konsisten membuat video mereaksi muka aku sendiri dan terbukti aman mas terbukti aman wow that's amazing ya teman-teman jadi kalau saya mengambil kesimpulannya disini yang mana tadi penyampaian dari mas Vicky saya persingkat aja jadi boleh ya teman-teman di dalam peraturan youtube itu jatuhnya kayak konten yang selalu dilakukan oleh mas Vicky itu jatuh dalam kategori reaction betul ya mas Vicky jadi bagi teman-teman mendapatkan info terkait kenapa sih reaction kok direaksi lagi gitu kan sebenarnya tuh itu gak bermasalah di dalam peraturan youtube sendiri karena seperti yang disampaikan oleh mas Vicky bahwasannya itu masuk dalam kategori reaction dan di reaction sendiri itu di dalam peraturan youtube itu sangat diperbolehkan kurang lebih seperti itu singkatnya atau kesimpulannya dari penyampaian mas Vicky tadi ya teman-teman saya harap kalian semua juga sudah mendapatkan informasi ini dan juga tadi teman-teman sudah dijelaskan oleh mas Vicky terkait kerugian apa saja yang didapat oleh para konten kreator terkait konten-konten fake serta kerugian apa yang didapat oleh penontonnya semua sudah dijelaskan oleh mas Vicky saya bilang sangat-sangat bagus sekali sih mas nah mungkin enggak mas suatu saat reaksin-reaksin luar negeri itu bakal enggak mereaksi Alibata lagi mungkin kalau menurut mas Vicky gimana kalau membicara soal mungkin dan enggak mungkin segala sesuatu mungkin sih mas karena ya mungkin saja sekitar 50 tahun yang lagi ya era kita sudah berbeda mungkin mas Alibata terus mohon maaf sudah enggak ada lagi tapi kalau berbicara soal soal era ini zaman ini aku pikir setiap hari akan ada reaktor yang baru kita para konten kreator pasti dan bisa menemukan bahwa setiap hari pasti ada reaksi aku aja tiga kali buat video dalam sehari selalu ada aja yang baru ke mas Alibata oke that's really good karena saya sendiri pribadi tidak ter monitor terkait hal itu ya teman-teman karena kalau mas Vicky mungkin yang selalu monitor terkait reaksi reaksi baru yang datang mengapresiasi mas Alibata kalau saya pribadi kalau di dalam konten saya itu lebih ke mengajak podcast jadi kurang lebih seperti itu sih mas Vicky saya bilang sangat-sangat bermanfaat sekali dan saya pribadi mas Vicky merasa terhormat sekali mas Vicky sudah bisa sempatkan waktu untuk datang di youtube channelnya Moonfrank saya selalu doakan mas Vicky selalu sehat-sehat dan juga dilancarkan rezekinya dari perbincangan singkat ini terakhir mas pertanyaan saya ada pesan dan kesan untuk kita para penikmat musik dari mas Alibata mungkin ya pesan ini sebenarnya pesan yang selalu saya ulang-ulang di akhir video yaitu ya seperti yang mas Alibata katakan jika kita sudah sudah benar-benar hidupi apa yang mas Alib katakan yaitu berbuat baik kepada sesama poin yang pertama aja itu kita hidupi pasti kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang seperti ini ya saya bilang sangat mantap sekali ya teman-teman serta tambahan dari saya pribadi pesan dan kesan yang saya selalu sering sampaikan kepada para penikmat-penikmat musiknya mas Alibata dan juga kita para fansnya kita hanya terpaku di dalam perkataannya mas Alibata yaitu selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan juga alam semesta tidak ada saling menjatuhkan satu dan lain hal atau saling mengejek menghina saya rasa itu kalau menurut pribadi saya itu bukan fansnya Alibata lagi tapi sudah masuk Oknum yang ingin mengubrak-abrik keakrapan kita di komunitas Alibas Indonesia itu kalau menurut pandangan saya jadi patokannya yaitu selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan juga alam semesta so mas Vicky thank you so much about your time dengan interview yang sangat singkat ini sekali lagi saya terima kasih banyak mas Vicky kita akan jumpa lain waktu di podcastnya sampian atau dimanapun kita berada ok thank you so much for speaking bye ok